Hai, Insert Season! Lanatan hadir menemani dalam Insert Music & Movie. Insert Season siapa nih yang lagi menantikan juga film dari Sidul The Movie kedua? Nah, ini pasti perasaan juga ya, karena cerita yang pertama tuh gantung. Iya apa? Kita juga pengen tau, karena kebetulan di studio juga sudah hadir para pemain dari Sidul The Movie 2, yaitu ada Temodikus Nadia. Hai! Terus juga ada Kak Monelia Agatha. Terus langsung Sarah gitu ya, langsung ingetnya Sarah terus. Monelia Agatha. Tadi kamu bilang Sidul Movie gantung. Apakah apa yang digantung? Itu endingnya kemarin, Bang. Itu termasuk digantung? Nah cerita, oke kita flashback dulu nih ya sebelah kita ngomongin dari sequel kedua nih. Mungkin flashback dulu dari cerita yang awal. Ini kan ada, Kak Sarah ini menantikan jawaban Sidul. Endingnya kan kayak gitu, mungkin bisa diceritain dulu nih Bang Rano. Oh, kalau endingnya lain. Kak Sarah kan bilang, ceraikan aku, Dul. Kan gitu. Nah ini, spoiler dong. Ini pulangnya Sidul nih. Yang pasti, si Dul ini, dia never ending story. Never ending story. Konsepnya dari awal memang begitu. Karena ini kan berangkat dari episode per episode, episode per episode. Sehingga dari kehidupan juga sampai kematian. Misalnya seperti, aku ceritain kan dulu Babe gak ada, aku ceritain. Ya. Sehingga aku mengedukasi penonton sih. Sampai Sidul ini menjadi satu tontonan yang kayaknya realita bagi dia. Oke. Persoalan masyarakat. Persoalan umum gitu ya general. Jadi sehingga Sidul gak boleh salah. Ya Sidul nih manusia kan. Sampai ada Sarah lover, ada corner lover, ada Jennab lover. Wah pusing. Langsung sekarang ada tim. Ada tim. Ada tim ya. Tim Sarah, tim Jennab. Ada tim Dul. Dul berdiri sendiri. Oke kita mau sedikit juga nih flashback nih insert design. Kalau sebelumnya ya kan. Ternyata Dul ini menyambangilah Sarah yang ada di Belanda. Lalu disana muncul lah. Selama ini Sarah itu kan sempat pergi, meninggalkan gitu. Ternyata sudah punya anak. Nah ending ini yang gantung. Nah kita juga pengen tau nih. Kira-kira cerita di Sidul The Movie kedua ini seperti apa sambungannya. Sedikit lah sedikit. Jennabnya cerita. Jennabnya cerita. Kayaknya di sequel. Di sequel kedua ini curahan hati seorang Jennab ini banyak banget. Karena kan di Sidul The Movie yang pertama itu memang menceritakan bagaimana Dul ketemu dengan anaknya. Yang selama ini baru ketemu pertama kali dan mencari ayahnya. Ketemu sama Sarah gitu kan. Nah yang di dua ini memang sambungannya langsung. Ketika Bang Dul pulang ke Jakarta ketemu sama Sarah. Dan ternyata ketauan ketemu sama Sarah. Ada itunya. Ada destroyernya. Gitu gara-gara. Siapa lagi kalau bukan si monyong. Si monyong. Oke kita akan lihat dulu deh seperti apa trailernya. Karena ada yang ngomongin berat-berat juga nih ya. Apa soal beratnya ya kita lihat berikut ini. Ketemu sama Sarah sama anak gue. Kalo andai kata si Han ngajak lu ke luar negeri. Ada kuah. Kalo kagak. Hehehehe. Hehehehe. Mau aku bantu carikan sekolah yang bagus gak di Jakarta? Emangnya di Jakarta ada sekolah yang tidak bagus. Saya ingin belum. Ya Allah gue mana muat aja deh. Ya ampun. Gimana? Lu tuh tuju gak kalau nyakamin lagi nak? Anaknya tiga. Tujunya baru tuju. Bang Bang. Stop 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 stop. Apa-apaan sih nih anak? Penumpang sekarang itu pada pala pilih. Kalo liat supirnya jelek langsung di cancel ya kita. Abang selama di Belanda tuh. Kirim WA patuh sama siapa lagi. Ngapa si lu pakai foto-foto segala? Hah? Abang gak ada niat kan balik sama Sarah? Si Sarah meluk dia. Baru ngomong. Dul. Ceraikan aku. Begitu. Salah lu. Seharusnya ini adalah tantangan buat lu memenangkan keperangan. Cakep. Lu gak boleh kalah enak. Tapi ada yang pengen aku tanya ke kamu. Do you still love Dul? Kenapa kamu tanya begitu? Do you still love Dul? Kacau. Udah kacau itu. Ini makanya semuanya serba jeng-jeng gitu ya. Serba penasaran gitu. Nah kita juga pengen tau ini kan memang dibuat dua sequel dari awal seperti itu ya Bang Dul? Konsepnya trilogi. Oke. Konsep saya trilogi sebetulnya. Oke. Bukan dua. Bukan dua. Trilogi. Jadi memang harus tiga. Gak bisa selesai dalam dua. Oh berarti nanti akan ada lagi. Nah jadi tunggu lebaran tahun depan. Gak artinya memang problem Sarah dengan Dul, Sarah dengan Jenap atau Dul harus selesai. Oke. Cuman memang gak bisa dalam waktu apa ya. Gak mungkin ya. Kita durasi satu setengah jam. Kita bikin ke Avenger tiga jam juga gak kelar-kelar. Karena memang konfliknya juga banyak banget. Memang konfliknya seperti itu lah. Makanya saya bilang kan Dul ini kan never ending story. Konsep dari awal seperti itu. Oke. Nah ini makanya yang kadang-kadang ya bukan apa. Memang wajar penonton. Pokoknya harus sama ini. Harus sama ini. Ya gak bisa kan. Harus itu. Yang sama-sama tidak boleh saling menyakiti. Oke. Jadi sebenarnya kalau di awal ini kan menceritakan mengenai Sarahnya. Porsinya lebih banyak gitu ya. Betul. Yang dua pertama 70% ketemu Sarah. Oke. Di Indonesia 30%. Nah yang kedua ini. Di Indonesia 70%. 30% ini di Belanda. Justru dibalik ya. Ya karena sekarang ini lebih mengisahkan sosok dari seorang Jenak. Betul. Diceritakan. Problematik di Jakartanya. Oke. Nah begitu tadi gitu ya Bang. Sini saya bawa pen gak usah berat gitu. Ya kan kayaknya mulai nih Jenak mau menceritakan juga. Abang sebenarnya Dilan apa Bang? Itu sempet rancur ya udah pulang dari Belanda lama pulang. Maaf ini siapa ya? Aku juga baru sadar. Begitu kelas syuting. Bang itu Dilan. Apaan sih Dilan itu? Oh itu dia lu Dilan. Ya gak apa-apa gue bilang bawa. Gak gak. Secara natural berarti dibawakan. Nah ini kan juga ada curahan hati. Ini lebih banyak porsinya dari The Body ya. Nah ini susah gak nih? Banyak curahan hati seperti apa? Banyak nangisnya kan? Oh tetep. Tugasnya kan harus beri nanganan mata kalau gengnya udah ke Zainab gitu deh. Cuman memang di film yang kedua ini Zainab tuh kayak sudah bisa lebih berekspresi gitu. Kalo dulu kan kalo kata Atun gini. Gak apa-apa gak apa-apa mewek gitu. Lu gak apa-apa gak apa-apa mewek lu. Diam-diam-diam nangis. Dia semua ngomong nangis ya kan. Gak ada kata-kata. Disini sih udah mulai bisa keluar ekspresi-ekspresi gitu. Perasaan-perasanya dia terhadap respon-responnya Bang Dul kayak gimana gitu. Jadi sudah bisa Bang ekspresikan. Walaupun ya segitu juga sih. Segitu juga. Oke untuk Kak Sarah sendiri gimana nih? Jadi kan masih di antara kebingungan. Terakhir sepertinya sudah memutuskan gitu. Cerekan aku. Nah mungkin ada sedikit-sedikit hint ya bisa dikatakan. Di sequel kedua ini seperti apa? Seru. Seru serang mendebarkan. Dia mau ngomongnya jawabnya gini. Zaman dulu kan ada serumnya. Begitu seru serang mendebarkan. Nah ini Sidul. Dia mau ngomongnya jawabnya. Yang pasti Sarah memang yang kedua ini. Dia kelihatan lebih berusaha menerima. Lebih remuk. Lebih walaupun hancur lebur. Jadi berarti ini juga menguras air mata untuk Sarah sendiri ya. Karena kan namanya pergolakan. Ini kayaknya gak boleh kalau kamu ngomong belah. Biar penonton aja yang menguras air mata. Oke oke. Kita akan bertanya juga mengenai keseruan seperti apa sih selama proses syuting. Dan Unforget scene-nya bagaimana. Tapi sesaat lagi insert reason tetap di Insert Music & Movie.